Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 abar semuanya balik bersama saya di calonnya nawan-nawan sarap semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun ya ya guys Oke di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara bikin thumbnail YouTube dengan simpel di HP Android menggunakan aplikasi Pixterlab Oke sebentar lanjut bisa subscribe dulu channel nawan-nawan dengan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar bisa tahu video saya upload ke depannya Oke langsung saja kita praktekkan caranya guys nah disini kita sudah di HP Android langsung saja saya buka aplikasi Pixel labnya ini kita klik saja setelah masuk seperti ini kita ingin mengubah untuk tampilan ke YouTube jadi untuk ukurannya ini kita ubah dulu kita klik titik tiga di pojok kanan atas kemudian di sini kita pilih image size nah disini kita pilih custom kita pilih disini YouTube thumbnail ya karena kita ingin membuat bikin untuk ukuran thumbnail nah kemudian kita klik Oke nah ukurannya seperti ini ini ukuran pas untuk thumbnail YouTube kemudian disini kita ingin menghapus teks tersebut kita klik teksnya kemudian kita pilih tanda tong sampah kita hapus ya untuk tahap pertama disini saya akan mengubah background warna ini menjadi warna lain karena saya ingin mengubah ke tampilan yang berbeda kita klik saja tanda plus kita klik tanda plusnya kemudian disini kita pilih saps Oke selanjutnya disini kita besarin ininya ya kita karena ini kita bikin untuk backgroundnya yes kita besarkan setelah sudah sesuai seperti yang kita inginkan kita klik checklist guys Oke selanjutnya disini saya ingin mengubah warna background tersebut warna putih ini saya ubah ke warna yang lainnya saya cari-cari dulu Nah untuk caranya kalian bisa klik tanda background tersebut kemudian disini kita pilih color ya guys kita klik color ini kemudian kiri disini kita klik enable nah ini warna merah kalian bisa tarik ke scroll ke bawah disini kalian bisa pilih warnanya warna hitam warna putih warna merah atau warna yang lainnya saya pilih dulu ya saya cari dulu jika sudah ketemu dan sudah sesuai kalian bisa klik tanda checklist Oke disini saya sudah sesuai saya klik checklist warna ini saja ya guys ini sebagai contoh kita klik checklist Oke selanjutnya backgroundnya warna ini selanjutnya disini kita akan menambahkan salah satu foto ya kalian klik saja disini tanda plus saya saya contohkan disini saya ingin memasukkan salah satu foto kita klik tanda plus disini kita pilih from gallery ya guys Oke sebelum saya masukkan gambar foto disini saya ingin bikin agar background tersebut tidak bergerak-bergerak jadi caranya kita klik tanda ini kemudian disini kita klik tanda gembok ini agar nantinya saat kita menyentuh background tidak bergerak lagi karena sudah kita kunci ya Oke lanjut seperti yang saya bilang tadi kita klik tanda plus kemudian disini kita klik from gallery nah disini kita akan masukkan salah satu foto ya saya saya contohkan foto ini ini foto Agung Habsah ini sebagai contoh ya mohon izin kepada Agung Habsah fotonya saya ambil nah disini kita bisa atur untuk ukuran dari gambar tersebut kebetulan disini saya ambil tidak ada backgroundnya guys sebagai contoh karena kita ingin bikin thumbnail yang simple-simple saja agar kalian bisa nanti kalian bisa juga menambahkan gambar kalian disini biasanya youtuber biasanya masukkan gambar mereka sendiri untuk di thumbnail tersebut Oke selanjutnya disini kita akan memasukkan garis di pinggir gambar atau foto tersebut di gambar orang ini ya guys caranya disini kita pilih saja menunya disini kita pilih menu stroke ini ya kita klik kemudian kita checklist eh kita enable kemudian disini kita bisa pilih untuk warna yang ada di samping gambar Agung Habsah tersebut saya contohkan disini saya pilih kemudian kemudian disini kita bisa atur untuk ketebalan dari garis pinggir foto tersebut nah disini ya jika sudah sesuai nantinya kalian bisa klik checklist sebelum kita masukkan teks atau foto yang lainnya kita bisa kunci dulu foto dari Agung Habsah ini kita klik saja ikonnya kemudian disini kita klik tanda gembok tersebut agar kita bisa ubah nantinya nantinya saat kita edit yang lainnya saat tersentuh tidak bergerak ya Nah selanjutnya disini kita ingin memasukkan teks ya guys caranya sama seperti tadi kita klik tanda plus ini kita klik tanda plus kemudian disini kita klik pilih teks nah disini sudah terlihat di backgroundnya tulisan tersebut teks tersebut kita kita double klik agar kita bisa ubah kalimatnya ini saya contohkan disini cara bikin thumbnail YouTube ya saya contohkan disini cara bikin Oke saya posisikan dulu di tempat yang sesuai guys ini tulisannya warna putih tidak terlalu terlihat nanti kita bisa mengubahnya disini saya ubah fontnya dulu ya guys nanti kita bisa ubah warna atau colornya caranya disini kita klik tanda A tersebut kemudian disini kita pilih tanda font ya saya ubah dulu tanda fontnya atau tanda tulisan tersebut ya tulisan tersebut saya ubah agar lebih menarik kita klik Oke nah selanjutnya nah disini kita akan ubah warna dari tulisan tersebut ya guys disini saya ubah warnanya kalian klik tanda color kemudian disini kita klik enable nah disini kita bisa pilih warna dari tulisan tersebut ada warna hitam warna putih warna merah warna banyak warna guys disini saya contohkan warna hitam saja ya kemudian disini kalian bisa tambahkan lagi seperti warna latar belakang tapi disini saya tidak menggunakannya ya kamu bisa klik enable atau background ya jika kalian mau tapi disini saya tidak contohkan di sini bisa juga kalian bisa tampilkan shadow atau bayangan seperti itu ya guys saya pilih ini saja kita klik enable kemudian kita klik jika sudah sesuai nanti kita klik tanda checklist oke saya pilih warna hitam saja seperti ini kita atur kita perbesar sedikit agar lebih jelas ya guys nah seperti ini kita tambahkan saja stroke ini atau garis pinggir seperti yang ada di gambar Agung Hafsa juga ya guys sini saya pilih enable kemudian di sini saya pilih warna hitam saja jika sudah sesuai saya pilih checklist ya untuk ketebalannya kalian bisa atur juga warna dan ketebalannya guys ini warnanya seperti tadi kemudian kemudian dibawahnya kalian bisa saya atur untuk ketebalannya saya atur disini saja oke jika sudah sesuai untuk tulisan tersebut disini kita akan tulis lagi dibawahnya caranya kita bisa duplikat ya atau meng copy tulisan dari atas tersebut kita kita klik tanda tulisan tersebut ini kemudian kita pilih copy nah kemudian kita tarik ke bawah kemudian disini kita double-click di cara bikin tersebut nah disini kita bisa tulis ulang ya disini kita ubah tulisannya saya contohkan disini thumbnail YouTube klik oke kemudian disini kita atur ukurannya kita atur sebagus mungkin disini bisa juga kalian bisa mengubah untuk warnanya jika kalian ingin tulisan dan thumbnail YouTube tersebut warnanya berbeda sama seperti tadi kalian klik color kalau bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian nantinya oke oke saya pilih warna biru ini kemudian kita atur untuk ukurannya nah selanjutnya di bawahnya kita bikin lagi tulisan seperti tadi kita klik copy ya kita copy tulisan tersebut sama seperti di awal tadi kita klik tag kemudian kita pilih copy nah kemudian disini kita double-click di tag tersebut agar kita bisa mengubah kata-katanya ini saya contohkan disini bagi pemula kemudian disini kita klik oke untuk warnanya sama seperti tadi kalian bisa atur juga di color ya guys dan untuk shadow nya juga bisa kalian ubah atau bayangan tersebut dan stroke nya ya atau kalian bisa pilih juga ke gradle seperti ini tulisannya setengah seperti ini warnanya ya tampilan warnanya kombinasi seperti ini oke selanjutnya disini kita akan tambahkan foto kita klik tanda plus ini kemudian kita pilih from gallery ya di sini saya akan tambahkan salah satu gambar ini saya pilih gambar ikon YouTube saja dulu ya ada ini kemudian saya pilih checklist saja kemudian saya atur untuk ukurannya saya berkecil Hai Oke selanjutnya sama seperti tadi kita akan tambahkan salah satu foto atau gambar kita klik tanda plus kita kita klik tanda plus kemudian kita klik from gallery sama seperti tadi di sini kita akan pilih lagi ini gambar Android ini kemudian kita klik checklist kita atur untuk ukurannya sama seperti seperti ikon YouTube tersebut ya ini sebagai contoh saja kalian bisa kreasi dengan kreatif diri kalian sendiri oke oke kita tambahkan satu ikon lagi kita klik tanda plus sama seperti tadi ya guys kita klik tanda plus kemudian kita klik from gallery kemudian kita pilih foto yang ingin kita tampilkan di sini saya contohkan ini ya yang terakhir logo pixelate aturlah gambar tersebut di tempat yang bagus ya guys agar lebih menarik Oke setelah semuanya sudah selesai kalian bisa klik simpan ke galeri caranya di sini ada tiga pilihan yang pertama tanda ini kita klik tanda ini tanda disket ini kemudian save as image atau yang kedua tanda tanda seperti tanda bagi ini kalian bisa klik save to gallery langsung ya maka hasil gambar yang sudah kita edit ini akan tersimpan ke galeri Oke lanjut cara yang ketiga kita klik saja tanda titik tiga di pojok kanan atas ini kemudian di sini kita pilih export image nah disini sama seperti tadi kita klik save to gallery ya kita klik ini saja kemudian kita bisa keluar dari aplikasi ini karena foto yang sudah kita klik tadi sudah tersimpan ke galeri ya guys kita keluar nah disini kalian bisa masukkan foto tersebut ke thumbnail YouTube kalian ya guys Oke selanjutnya disini kita lihat dulu hasilnya di galeri tersebut gitu ya guys nah ini hasil foto yang sudah kita edit di aplikasi fixer lab tadi dan ini bisa kita upload ke thumbnail YouTube kita Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat ya guys wawasan kalian jangan lebih penting daripada waktu sendiri jangan lupa lagi dan subscribe channel YouTube nawan-gunawan agar bisa tahu video yang saya upload kedepannya nah mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini terutama untuk keluarga saya saya nawan-gunawan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax